Halo semuanya selamat datang di channel Zegamer bareng gue Zeganos dan ya gimana kabar kalian hari ini hahaha semoga sehat terus dan lancar terus-rezekinya ya cuy jadi seperti biasanya pada video kali ini di channel Zegamer gua akan membahas hoax di game GTA San Andreas yang menjadi nyata di game GTA 5 sebenarnya kalau kita ngomongin mengenai hoax-hoax di game GTA series tuh banyak banget ya yang tentunya hoax-hoax tersebut tuh bisa kita lihat juga bertebaran di internet gitu entah itu mengenai UFO alien Bigfoot dan juga berbagai hoax-hoax yang ya mengerikan lainnya dan pada video kali ini gua akan menjelaskan dan menceritakan ke kalian semua mengenai beberapa hoax terkenal dari game GTA San Andreas yang menjadi nyata di game GTA 5 hoax apa saja kah itu nah sebelum masuk ke pembahasan jangan lupa untuk like dan subscribe dulu channel Zegamer biar kalian tuh nggak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini oke so mari kita mulai yang pertama werewolf kalau kita ngomongin werewolf werewolf itu adalah salah satu karakter yang menurut gua bisa dibilang sebagai karakter yang mengerikan gitu di berbagai mitologi-mitologi dan di game GTA San Andreas itu dikabarkan ada werewolf di daerah wilayah Los Santos tetapi sayangnya sampai sekarang werewolf ini tuh sebenarnya nggak ada dan fake serta hoax dan juga ini cuman sebuah misteri yang dibikin-bikin sama para fans gitu tetapi kerennya adalah Rockstar beneran menaruh werewolf di game GTA 5 nah seperti apa caranya agar kita itu mendapatkan werewolf ini di game GTA 5 sebenarnya werewolf ini tuh bisa kita temukan di game GTA online yang mana kalau kita ngomongin mengenai game GTA online itu ada sebuah event atau misi yang misi tersebut itu bisa menjadikan diri kita sebagai seorang werewolf dan gak cuman itu ada juga cara untuk menemukan werewolf di game GTA 5 yaitu dengan cara kita menjadi sebuah atau seekor Bigfoot gitu kan dengan mencari beberapa petunjuk tertentu yang nantinya bisa membuat kita bertemu dengan werewolf tersebut dan kita bisa membunuh werewolf nya dan ya menurut gua werewolf adalah salah satu dari cerita hoax terkenal yang ada di game GTA San Andreas yang menjadi nyata keberadaannya di game GTA 5 apa kalian pernah ketemu sama werewolf ini ketika main game GTA 5 atau main game GTA online kalau gua sih pernah di game GTA online selanjutnya alien kalau kita ngomongin mengenai alien alien tuh adalah salah satu misteri terpopuler di game GTA San Andreas dan pada faktanya alien di game GTA San Andreas itu tidak pernah ada keberadaannya dan menurut gua hoax bener-bener hoax 100% tetapi di game GTA 5 Rockstar menghadirkan alien sebagai sebuah kostum dan juga sebagai sebuah alien beneran enggak percaya kalian Nah kalian mungkin kalau misalkan main game GTA 5 dan juga kalian berada di daerah North Yangton kalau kalian mendatangi salah satu titik tertentu yang ada di game GTA 5 di wilayah North Yangton ini kalian akan menemukan sebuah atau ya seekor alien yang membeku di S dan gak cuman itu sebenarnya kita juga bisa bertemu dengan alien ini ketika kita menjadi karakter Michael dan juga tentunya ada di event tertentu yang dimana Michael ini diharuskan untuk mengkonsumsi grassroot dan ketika Michael mengkonsumsi grassroot maka Michael akan berhalusinasi yang dihalusinasinya itu dia bertemu dengan alien yang mencoba menyerangnya dan dia mencoba untuk menghancurkan atau menembak alien-alien yang datang kepadanya dan ya alien adalah salah satu hoax terpopuler di game GTA San Andreas yang menjadi nyata di game GTA 5 selanjutnya zombie kalau kita ngomongin mengenai zombie di game GTA San Andreas itu sebenarnya tidak ada 100% enggak ada zombie di game GTA San Andreas dan kalau kita ngomongin mengenai salah satu Easter Egg itu memang sebenarnya adat melainkan berbentuk sebuah bangunan yang bangunan tersebut diperkirakan atau di asumsikan sebagai bangunan yang dimana di dalamnya tuh ada penelitian tentang zombie dan bangunan ini bernama zombotek ya mungkin bangunan ini tuh lebih mirip dengan bangunannya para umbrella yang ada di game Resident Evil tetapi meski begitu zombie di game GTA San Andreas itu nggak pernah ada teman-teman namun beberapa tahun kemudian ketika Rockstar merilis game GTA 5 zombie beneran ada tetapi zombie ini tuh bukan zombie yang kayak monster dan ngejar-ngejar kita lalu mencoba untuk memakan otak kita melainkan zombie disini adalah seorang cosplayer yang bernama Graham ya kita bisa menemukan si Graham ini di wilayah sekitar finewood dan dia dikenal sebagai finewood zombie dan ya Graham adalah seorang cosplayer yang dia selalu nge-cosplay sebagai zombie di kota Los Santos kalau kalian ketemu sama dia jangan ditembak dia itu cuman NPC dan cuman seorang cosplayer dan dia bukan zombie beneran selanjutnya ada Bigfoot kalau kita ngomongin mengenai salah satu monyet mengerikan dan juga misterius di game GTA San Andreas maka kita akan tahu dengan karakter satu ini yaitu Bigfoot Bigfoot adalah seekor hewan ya yang mana bentuknya tuh sama seperti manusia tetapi memiliki bulu lebih lebat dan punya wajah seperti monyet pada umumnya dan rumornya di GTA San Andreas itu ada seekor Bigfoot tapi sayangnya kita nggak akan menemukan Bigfoot tersebut ya sampai bertahun-tahun gitu kan karena memang nggak ada dan kalaupun ada udah dipastikan Bigfoot yang ada di game GTA San Andreas itu adalah 100% mod cuman di game GTA 5 kita bakalan bisa menemukan Bigfoot ini cuy Bigfoot ini tuh menurut gua ada dua versi ya yang pertama adalah Bigfoot dengan menggunakan kostum yang kedua adalah Bigfoot dimana kita sebagai player gitu kan bisa berubah menjadi Bigfoot beneran atau ya halusinasi lah menjadi seekor Bigfoot lalu kita juga bisa ketika menjadi seekor Bigfoot tersebut dengan cara memakan buah golden peyoti dan ada beberapa event tertentu yang dimana ketika kita bisa menjadi seekor Bigfoot kita bisa yang namanya mencari seekor werewolf untuk di-kill tentunya dan ya Bigfoot di game GTA 5 itu beneran ada juga asli dan nyata hoax populer yang ada di game GTA San Andreas yang muncul di game GTA 5 selanjutnya adalah ikan hiu ha ikan hiu tuh rumornya ada di game GTA San Andreas teman-teman dan ya sampai sekarang kita nggak bakalan bisa menemukan hiu di game GTA San Andreas justru kita malah ketemu sama penyu dan juga beberapa ikan-ikan gepeng di game GTA San Andreas versi original tentunya bukan yang versi definitive edition dan ya di versi definitive edition juga nggak ada hiu sih sebenarnya tetapi kalau kita ngomongin mengenai game GTA 5 hiu itu beneran ada dan Rockstar menciptakan hiu ini dan memasukkannya di game GTA 5 dan kalau misalkan kita pengen ketemu sama hiu ini di game GTA 5 maka kita diharuskan untuk berenang di lautan yang jauh sekali dan ya ketika kita sudah berada di lautan yang jauh sekali maka kita akan menemukan hiu ini dan bisa aja kita akan digigit sama hiunya sehingga kita nanti bakalan nge-spawn di daratan dan ini hiunya beneran asli ada dan bukan hiu bohongan cuy jadi buat kalian yang main game GTA 5 hati-hati kalau kalian ketemu hiu nanti digigit selanjutnya ada hantu wanita ya kalau kita ngomongin mengenai hantu wanita ini sebenarnya di game GTA San Andreas itu rumornya ada dan mungkin bisa dibilang kepopulerannya tuh sama dengan kepopuleran Slenderman, Pixie dan juga berbagai hantu-hantu atau creature-creature mengerikan yang ada di game GTA San Andreas tetapi pada faktanya sampai kiamat pun kita gak akan ketemu sama yang namanya hantu wanita di game GTA San Andreas kecuali gamenya dikasih mod tapi kalian gak usah sedih karena di game GTA 5 kita bisa menemukan hantu wanita ini di daerah sekitar Mount Gordo ya bahkan hantu wanita ini tuh punya nama yaitu Jolin Cranley Evans yang mana dia adalah korban dari suaminya sendiri dan dia mati karena didorong oleh suaminya ketika mereka berdua sedang asik-asik di Mount Gordo dan si hantu Jolin Cranley Evans ini adalah korban dari suaminya sendiri yang bernama Jok yang mana si Jok ini ngedorong si Jolin hingga jatuh dan meninggal dunia ya memang untuk misteri satu ini bener-bener serem dan sangat disturbing banget kalau misalkan kalian mencari misterinya di website yang ada di game GTA 5 karena ada artikel khusus yang dimana di artikel tersebut itu menceritakan tentang peristiwa kematian si Jolin Cranley Evans ini gua gak bohong kalian bisa cari sendiri oke selanjutnya ufo siapa sih yang gak tau sama ufo gitu kan di game GTA series hampir semua orang yang mainin game GTA entah itu game GTA San Andreas maupun GTA 4 atau GTA 5 itu selalu yang namanya menceritakan tentang keberadaan ufo yang ini yang nyerita ini tuh ya fans ya bukan dari karakternya kalau kita ngomongin mengenai game GTA yang ada di 3D Universe seperti game GTA San Andreas dan katanya ada suatu tempat khusus di daerah gurun yang ada di game GTA San Andreas yang rumornya disitu ada ufo yang sering bolak balik ya kayak mudik aja ini ufonya hehehe tetapi sayangnya sampai sekarang keberadaan ufo di game GTA San Andreas itu cuman sebuah hoax tidak terbukti meskipun banyak referensi-referensi di game tersebut yang menunjukkan bahwa pernah ada ufo di game tersebut tetapi dalam bentuk sebuah cerita doang dan tidak pernah muncul secara jelas di depan mata kita ketika kita main game GTA San Andreas cuman kabar baiknya adalah di game GTA 5 Rockstar dengan sengaja membuat ufo di dalam game tersebut dan kita bisa menemukan ufo tersebut di daerah sekitar Fort Zankudo yang mana kalau misalkan kalian bisa terbang gitu kan berada di wilayah paling atas di game GTA 5 gitu maka kalian akan menemukan sebuah ufo yang ufo ini adalah ufo punyanya FIB tapi ada juga ini ufo yang gua gak tau ufo ini asalnya dari mana dan kalau misalkan kalian main game GTA 5 gitu maka kalian bisa menemukan yang namanya ufo yang aneh ini di wilayah Mount Chilliard yah di wilayah Mount Chilliard di wilayah atas Fort Zankudo bahkan di salah satu titik air yang ada di dalam Paleto Bay itu ada ufonya juga yang tentunya ini ufonya udah jadi rongsokan tentunya so itu dia hoax terbesar di game GTA San Andreas yang menjadi nyata di game GTA 5 kira-kira apakah ada hoax lain yang menjadi nyata di game GTA 5 kalau kalian tahu kalian bisa tulis aja di komentar dan kalau kalian suka sama konten-konten tipe seperti ini kalian bisa langsung aja like dan subscribe channel ZGamer serta nyalain notifikasinya jangan lupa makan, ibadah, dan juga olahraga serta tidur yang cukup, oke? heee, gua sekenas, see you next game sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax